Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah atau sejarah kurban berawal dari pristiwa Nabi Ibrahim yang akan menyembelih putranya Nabi Ismail Kemudian disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW Menganjurkan umat Islam untuk menyembelih kurban di hari raya Haji atau Idul Ahta Beginilah sejarah kurban dimulai dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail AS Telah dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya Lalu beliau berdoa kepada Allah Ya Tuhan anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh Kemudian Allah memberi kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang sabar Dialah Ismail yang dia lahirkan oleh Jar Menurut para ahli sejarah Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun Nabi Ibrahim kemudian membawa Hajar dan Ismail Ya waktu masih bayi dan menyusu pada ibunya ke Mekah Pada saat itu Mekah tidak ada seorang pun dan tidak ada air Nabi Ibrahim meninggalkan mereka disana Mereka beserta geribah yang didalamnya terdapat kurma serta bejana kulit yang berisi air Setelah itu Nabi Ibrahim berangkat dan diikuti oleh Hajar seraya berkata Wahai Ibrahim kami engkau tidak pergi Apakah engkau akan meninggalkan kami sedangkan di lembah ini tidak ada seorang pun manusia dan tidak pula ada makanan Pertanyaan itu di ucapkan berkali-kali namun Nabi Ibrahim tidak menoleh sama sekali hingga akhirnya Hajar berkata Apakah ya Allah yang menyuruhmu Eh Ibrahim Nabi Ibrahim menjawab Ya kalau begitu kami tidak disiasiakan Dan setelah itu Hajar pun kembali Ibrahim pun berangkat sehingga ketika telah jauh sampai disamanya Beliau menghadap wajahnya ke Baitul Maktis dan berdoa Dan Hajar pun menyusul Ismail yang minum dari air yang tersedia Sehingga ketika air yang ada dalam bejana sudah habis Maka ia dan putranya pun merasa haus Lalu Hajar melihat putranya merengek-rengek Kemudian ia pergi dan tidak tega melihat anaknya tersebut Maka ia menghadap sofa merupakan bukit yang terdekat dengannya Lalu ia berdiri di atas bukit itu dan menghadap lembah Sembari melihat-lihat adakah orang di sana Tetapi ia tidak mendapatkan seorang pun di sana Setelah itu ia turun kembali dari sofa dan susah payah Sehingga sampailah di lembah Lalu ia mendatangi bukit Marwah Lalu berdiri di sana seraya melihat Lihat adakah orang di sana Namun ia tidak mendapatkan seorang pun di sana Ia lakukan itu berlari-lari antara bukit sofa dan Marwah Sebanyak tujuh kali Setelah mendekati Marwah Ia mendengar sebuah suara Ia pun berkata diam Maksudnya untuk dirinya sendiri Kemudian ia berusaha mendengar lagi Hingga ia pun mendengarkannya Engkau telah memperdengarkan Adakah engkau dapat menolong Tiba-tiba ia mendapat malaikat di dekat sumber air zam-zam Kemudian malaikat itu menggali tanah dengan tumitnya Sehingga muncul air Selanjutnya Ibn Ismail membendung air dengan tangannya Dan menciduknya air bertambah deras Nabi Muhammad bersabda Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ibu Ismail Jika saja ia membiarkan zam-zam itu Beliau berkata Seandainya dia tidak menciduk air Nisaya zam-zam menjadi mata air yang mengalir Kemudian Ibu Nda Ismail minum dari air itu Dan menyusui anaknya Ismail tunggu menjadi besar dan belajar bahasa Arab Di kalangan Bani Julhum Hingga pada suatu hari Ayahnya Nabi Ibrahim datang menjumpainya Allah mengisahkannya dalam Al-Quran Nabi Ibrahim datang menjumpai anaknya Untuk menyampaikan perintah Allah agar menyembelihnya Bisakah beliau bayangkan teman-teman Setelah menunggu bertahun-tahun Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak Di usia tuanya Lalu beliau diperintahkan untuk meninggalkan anak Dan istrinya di suatu tempat asing Yang jauh darinya dan tidak berpenghuni Meskipun sangat besar Kecintaannya beliau kepada keluarga Namun beliau seorang yang teguh dan taat Terhadap perintah Allah Tidak sedikitpun beliau berkeming Bahkan berserga ketika Allah memerintahkannya Nabi Ismail pun menjawab Hai Bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan Kepadamu insya Allah Kamu akan mendapatkan ku termasuk orang-orang yang sabar Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan Apa yang Allah perintahkan dan beliau berjanji kepada ayahnya Akan menjadi orang yang sabar dan menjalani perintah itu Sungguh mulia Sifat Nabi Ismail Allah memujinya di dalam Al-Quran